Keredoan orang tua merupakan spirit perjuangannya untuk menggapai cita-cita dan kesuksesannya dalam berdakwah. Inilah alumni berprestasi, dai sang pejuang dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Mari kita saksikan bersama. Herman Harhab adalah anak ketiga dari lima bersaudara, pasangan suami istri Rasuddin Harhab dan Asmawati Hutasuhut. Sebuah keluarga kecil sederhana yang tinggal di desa Aik Lubuk, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Sehari-harinya kehidupan Herman dan keluarga jauh dari kata kemewahan. Mereka keluarga kecil yang sederhana, tapi penuh dengan kasih sayang ibu dan ayahnya. Melalui kasih sayang itu, Herman tumbuh menjadi orang yang berkeperibadian mandiri dan berdedikasi. Pertama kali ingin kuliah, Herman meminta izin untuk kuliah kepada kedua orang tuanya. Secara pribadi, ia memang tidak mengharapkan akan bantuan material untuk memiayai kuliah. Menurutnya, restu orang tualah yang dibutuhkan agar jalan yang ia tempuh selama kuliah mendapat keberkahan. Dengan hanya bermodalkan keyakinan dan usaha yang disertai skill komputer yang ia miliki, ia pun dengan berani mendaftarkan diri ke Institut Agama Islam Negeri Padang Sirimpuan dengan mengambil jurusan bimbingan konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Selama menjalani masa perkuliahan, Herman hidup dengan kemandirian. Kuliah sambil bekerja inilah yang menjadikannya banyak merauk berbagai pengalaman hidup yang pahit maupun yang manis. Beliau pernah mengeluh kepada saya, beliau akan berhenti kuliah. Tapi dengan dorongan yang kita berikan, ya membuat beliau semakin tegar, sehingga memang pembiayaan yang menjadi kendala sama beliau, ya kita sarankan berbagai alternatif. Dan satu lagi yang saya kenal sama beliau ini, beliau sangat rajin untuk berkonsultasi, bertukar pikiran, ya sama siapa saja pun bisa memberi pokok-pokok pikiran untuk kemajuan studi beliau. Ia mengajar-mengajar di masjid, di rumah, dan di madrasah dinia takmiliah, serta mengajar privat ke rumah-rumah. Sepulang kuliah, ia bekerja menjadi instruktur di Univa Computer dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Selain itu, ia juga bekerja di Sekretariat Bajelis Ulama Indonesia, Kota Padang Sirimpuan, dan menjadi khatib di berbagai masjid di Kota Padang Sirimpuan. Ia juga pernah beternak ayam demi menopang kebutuhannya selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Padang Sirimpuan. Anak kami yang bernama Herman Harahap adalah anak dari keluarga yang kurang mampu, di mana untuk membiaya sekolah dari anak kami tersebut, beliau berusaha dengan sekuat tenaga dan ekonomi keluarga tidak menyuruhkan beliau untuk meneruskan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Herman juga salah satu penerima beasiswa uang kuliah tunggal, sehingga dapat membantu meringankan beban kuliahnya. Selain itu, tercatat dalam berbagai aktivitas di kemahasiswaan. Ia pernah menjadi Ketua Bidang Dakwah Ikatan Mahasiswa Angkola Barat tahun 2014 sampai tahun 2016, Ketua PIKRM Al-Ishrof Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi periode tahun 2014 sampai tahun 2015, Moderator Seminar Ilmiah Mahasiswa BKI tahun 2014. Bisa menyesuaikan diri dengan orang lain dan juga mempunyai ambisi yang jelas. Mahasiswa yang memiliki karakter, bisa mendiri terus berdiri sendiri, itu bisa dapat menjadi contoh dan panutan bagi mahasiswa yang lainnya. Herman Rahab sebagai pejuang dan sekaligus da'i penyujuk hati. Beliau berjuang sendirian, tanpa kenal lelah, sampai akhir pendidikannya di Aiyan Padang Sirimpuan pada setelah atas satu. Ilmu dakwah dan konseling yang dikuasainya menempa dirinya menjadi da'i yang handal. Kemampuan itu pun menjadikannya narasumber pada kegiatan sosialisasi pusat informasi dan konseling remaja tingkat kota Padang Sirimpuan, yang diselanggarakan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sirimpuan, dan narasumber kegiatan orientasi pendidik sebaya dan konselor sebaya tingkat kota Padang Sirimpuan, Herman Rahab, bercita-cita menjadi pengusaha dan dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pasca sarjana, segaligus menjadi pendakwah yang sukses dalam berjuang di era milenial. Ingatlah pesan ini, Selamat menjalani wisudah, wisudawan wisudawati, Seterlata 1, yang ke-35, pasca sarjana yang ke-8. Berbahagialah dan berkifrahlah di tengah masyarakat, mudah-mudahan ilmu yang Anda timba dari Yayan Padang Sirimpuan selama ini bisa Anda aplikasikan di tengah-tengah masyarakat.